Informasi pertama yang dapat kami sampaikan, data perbandingan polume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dengan rincian sebagai berikut. Polume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampe Utama arah Transjawa sebanyak 18.278 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 15.340 kendaraan. Polume arus lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kali Urip Utama arah Bandung sebanyak 30.366 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kali Urip Utama sebanyak 29.160 kendaraan. Polume arus lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak sebanyak 41.727 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa sebanyak 39.529 kendaraan. Polume arus lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikawi arah puncak sebanyak 38.201 kendaraan. Sedangkan yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikawi sebanyak 38.553 kendaraan. Polume arus lintas yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 7.734 kendaraan. Sedangkan yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikawi sebanyak 7.867 kendaraan. Informasi kedua, situasi tipcar lantas. Situasi Kamtipmas dalam pelaksanaan operasi kepolisian terpusat Lilin 2023 pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat secara umum dalam keadaan aman, tertib dan terkendali. Gangguan Kamtipmas kejahatan 686 kasus, pelanggaran 30 kasus, kasus bencana non-alam 2 kejadian. Dan data kecelahanan lalu lintas pada hari Rabu 27 Desember 2023 sebanyak 152 kejadian dengan rincian. 42 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 34.342 orang luka ringan. Informasi ketiga, terkait data kapal penyeberangan penumpang kendaraan pada operasi Lilin tahun 2023 pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 kapal yang beroperasi sebanyak 549 perjalanan, jumlah penumpang 94.477 orang, kendaraan bermotor roda 2, 6.464 unit, kendaraan bermotor roda 4, 12.083 unit, bus 1.058 unit, truk 7.504 unit. Informasi keempat terkait himbawan, kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Natal 2023 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan, menganfaatkan res area se-efektif mungkin, untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik, ataupun sedang melakukan perjalanan mudik, dapat mengakses aplikasi Google Maps untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas masyarakat dapat menghubungi call center 1500669 atau SFS Center 91119. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataru aman, libur nyaman, salam presisi.